Menindaklanjuti kunjungan Bupati Kediri pada korban pembacokan di desa Pojokwates tadi malam, hari ini selasa 8 Maret 2022, RSUD SLG melaksanakan mandat dari Bupati Kediri untuk merawat para korban pembacokan di RSUD SLG. Sebanyak 5 orang korban dibawa ke RSUD SLG dengan kondisi korban rata-rata mengalami luka berat. Satu orang dengan kondisi kritis. Penanganan para korban di RSUD SLG merupakan wujud simpati dan kepedulian Bupati Kediri dan RSUD SLG kepada para korban. Harapannya, para korban segera mendapatkan kesembuhan tanpa terbebani masalah pembiayaan. Kemarin saat tadi malam saya dihubungi Mas Bum untuk menerima pasien yang pulang paksa. Kita tergugah untuk menindaklanjuti dengan mengevakuasi pasien yang sudah masuk rumah sakit. Saya juga merasa bangga dan salut atas empati dari Mas Bum berhadap kejadian tragedi kemanusiaan ini. Beliau langsung tangkap untuk memberikan pengobatan secara gratis dan kita tindaklanjuti SLG siap untuk menangani pasien-pasien ini. Jadi, Mas Bum berpesan bahwa untuk pembiayaan ini gratis ya dan tolong dilayani dengan baik, dengan maksimal, semaksimal mungkin. Jadi, sudah saya mematur ke beliau bahwa kita akan pakaian semua pasien ini dengan pelayanan yang terbaik. Jadi, saya juga sangat terharu atas kejadian ini juga berhatian ya. Semoga ke depan tidak akan terulang kembali. Tim Liputan RSUD SLG melaporkan.